Seperti yang disampaikan pada video yang sebelumnya, kali ini kita akan membuat alur cerita lengkap Batman Cap Crusader Setelah kita melihat video review lengkapnya bagaimana cerita ini akan diungkapkan Nah untuk teman-teman yang belum melihat video reviewnya, silahkan dilihat di dalam deskripsi Dimana serial animasi yang dirilis di Amazon Prime ini milik properti DC Comics Telah membuat para penggemar lama menjadi bersemangat lagi dengan kilas balik cerita animasi tersebut Film animasi yang dimaksud ini adalah Batman Cap Crusader Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita lengkap sebanyak 10 episode Dibuat oleh Bruce Timm, Gigi Abrams, dan Matt Reeve Animasi Batman Cap Crusader ini bertujuan untuk menangkap SNC DC dalam suasana film Noir yang suram dan mencekam Asal kalian tahu ya, dulu pada tahun 1988 dengan nama yang sama, Batman Cap Crusader merupakan permainan video game Sedangkan di komik merupakan art cerita Batman The Cap Crusader pada serial Batman volume pertama Yang dimulai dari edisi 417 sampai 431 Nah sekarang di tahun 2024, Batman Cap Crusader diluncurkan dalam bentuk animasi kartun dengan suntuhan dan desain pada tahun 1940-an Cari tahu selengkapnya pada alur cerita film animasi ini Dimana teman-teman akan menemukan beberapa karakter yang sudah familiar Dimunculkan dengan alur cerita asal-usul yang berbeda Tapi sebelum kita masuk ke narasi ceritanya Ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia yang terbaru di 2024 ini Setelah ya rilis logo terbaru dari DC Studios Ya kita lihat saja intro bumper DC Indonesia Oke langsung saja deh kita masuk ke episode yang pertama Cerita ini dibuka dengan menampilkan seorang pemuda yang ditahan pada sebuah ruangan Pria itu bernama Clarence yang dihadapkan pada beberapa anak buah kriminal di kota Gotham Clarence ternyata salah satu anggota dari geng mereka Yang sengaja disekap oleh mereka sendiri Karena diduga telah memberikan informasi kepada saingan geng mereka yaitu Rupert Thorn Karena tidak mengaku ya Clarence pun kemudian dihadapkan oleh bos mereka sendiri Penguin Clarence tetap saja tidak mengaku Bukan dialah yang menyebarkan memberikan informasi kepada bos saingan mereka yaitu Rupert Thorn Namun siluet bayangan hitam penguin mengeluarkan senjata pisau payungnya Sehingga Clarence pun berteriak di dalam ruangan itu Di tempat lain beberapa anggota Rupert Thorn sedang memindahkan barang-barang curian mereka ke dalam gudang di mobil Karena ada yang sedang memburu mereka Pembicaraan mereka mengenai sosok Batman yang selama ini hanya sebuah kabar burung menjadi terhenti Karena sosok Batman yang mereka bahas itu benaran ada yang sekarang langsung menyerang untuk menghentikan tindakan mereka Meskipun Batman berhasil melumpuhkan geng tersebut dan belum sempat menanyakan kepada mereka tentang barang-barang curian di gudang Tiba-tiba entah mengapa di gudang itu terjadi ledakan Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Batman siapa yang telah melakukannya Setelah melewati intro Batman Cap Crusader Batman dan pelayan setianya Alfred Pennyworth mengkaji peristiwa ledakan Dan menyimpulkan ledakan tersebut merupakan ledakan yang ketiga kalinya setelah yang sebelumnya Alfred pun meneliti catatan resmi dari kepolisian yang menjelaskan ledakan pertama disebabkan oleh kebocoran gas Dan ledakan kedua disebabkan oleh kebakaran listrik Menurut analisa Batman ledakan itu mengganggu geng Rupert Thorne Dan tentunya ada geng lain yang menjadi saingannya Thorne Batman pun kemudian memutuskan untuk menemukan pelakunya dengan cara bertemu pihak kepolisian Keesokan harinya di kantor pengadilan kota Gotham Ada seorang jaksa wanita bernama Barbara Gerdon Membela seorang pidana yang dituduh untuk melakukan kesalahan Di saat sidang selesai, jaksa Harvey Dent menghampirinya Dan memberikan pin kampanye-nya kepada Barbara tentang pencalonannya sebagai wali kota Gotham Selain itu, dia memberikan koin yang diputarnya itu untuk memilih menang atau tidak Barbara mengabaikannya dan langsung pergi meninggalkannya Di malam harinya, Batman menyusup ke kantor kepolisian Gotham Dan hampir ketahuan dari detektif Montoya Di sana, dia menemukan file laporan kebakaran yang ditandatangani oleh petugas kebakaran Yang kemudian, Batman pun menggantungkan seorang petugas kepolisian yang bernama Harvey Bullock Yang ternyata diduga Batman telah memalsukan laporan kebakaran Tepat sebelum kereta api menabrak tubuhnya, Bullock pun akhirnya mengaku dia disuruh oleh Penguin Setelah mendapatkan keterangan dari Bullock tersebut, Batman menggantikan identitasnya sebagai Bruce Wayne Untuk menghadiri acara pertemuan orang-orang kaya di kapal pesisir Iceberg Lounge Dan terungkap, Penguin yang dimaksudkan Bullock tadi adalah seorang wanita dan pemilik usaha klub malam Iceberg Lounge Yang bernama Oswalda Kabelpot Di sana juga dihadiri oleh Barbara Gordon dan ayahnya Jim Gordon, komisaris kepolisian Gotham Mereka sangat bosan dengan acara tersebut Namun, Jim Gordon menjelaskan bahwa pihak kepolisian harus hadir di acara penggalangan dana polisi Harvey Den yang juga ada di sana ikut nimbrung berbicara dengan Jim Gordon dan Barbara Pembicaraan mereka mengenai pencalon Harvey untuk wali kota Gotham Bruce yang tiba dengan Speedboard bertemu dengan Harvey Den dan kedua putera Penguin Yang bernama Arun Kabelpot dan Ronnie Kabelpot Sehingga semua orang yang hadir di sana menjadi bahagia karena dengan hadirnya sosok kaya raya di tengah mereka, Bruce Wayne Sebenarnya, Bruce sudah curiga dengan adanya usaha klub hiburan Iceberg Lounge Karena menurutnya hanyalah sebuah kedok yang sebenarnya itu adalah untuk menutupi kejahatannya yang ada di sana Dengan kecuriganya itu, dia menyelidiki sebuah ruangan rahasia yang membuatnya tidak mengerti Namun, di saat dia menyelidiki lebih banyak lagi Ternyata, kedua putera Penguin bersama ibunya masuk ke dalam ruangan rahasia tersebut Bruce pun menceburkan dirinya ke dalam kolam daripada ketahuan Pembicaraan mereka, Penguin dengan kedua anaknya itu menjadi terhenti Karena Penguin telah mendapatkan kabar dari Rupert Thorn Yang juga hadir pada acara penggalangan bahwa di antara salah satu dari putranya itu ada yang telah mengkhianatinya Si bungsu Arun Kabelpot langsung tertuduh dan langsung dimasukkan ke dalam peti Dan diceburkan ke dalam kolam yang ternyata masuk ke dalam lautan Ternyata, Ronnie lah yang sebenarnya putera Penguin yang telah berkhianat dan menyelamatkan dirinya Untuk menelpon Thorn agar meminta bantuannya Tetapi Rupert Thorn malah mengabaikannya bahwa ini adalah urusannya si Ronnie saja Mengetahui putranya telah melarikan diri Oswalda Kabelpot kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melacak Ronnie Ternyata Ronnie menemui Barbara Gordon untuk meminta bantuan hukumnya Awalnya Barbara tidak percaya kalau Ronnie telah mengatakan bahwa ibunya adalah Penguin Dan merupakan bos geng yang berbahaya di kota Gotham Namun setelah mendengar pengakuan Ronnie bahwa ibunya baru saja membunuh Arun Yang dimana akhirnya Barbara pun menjadi percaya Akhirnya mereka pun pergi untuk menemui orang tua Barbara Yah Jim Gordon merupakan seorang polisi yang masih bersih dan jauh dari kata korupsi dan penyuapan Namun dalam perjalanan mereka, mereka diserang oleh kedua anak buah Penguin dengan tembakan yang bertubi-tubi Kendaraan mereka pun terhenti pada sebuah gang yang sempit Sebelum mereka mendapatkan akibat yang tidak diinginkan Akhirnya Batman datang menyelamatkan mereka Barbara dan Ronnie pun sadar ternyata sosok ksatria kegelapan yang selama ini adalah sebuah rumor ternyata nyata dan benar adanya Kemudian Barbara dan Ronnie bertemu dengan Jim Gordon untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya tentang Penguin Pembicaraan mereka tersebut ternyata didengar oleh Harvey Bullock yang langsung menghubungi Oswalda Kabelpot Oswalda yang marah kemul dia memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan meriam mereka untuk meledakkan kantor polisi Namun usaha tersebut digagalkan oleh Batman Meskipun Batman sempat bertempur dengan Penguin wanita itu Dia berhasil melepaskan tembakan meriamnya ke arah kantor kepolisian kota Gotham Dimana sebelumnya Barbara dan Jim Gordon mengevakuasikan seluruh staf kantor untuk menyelamatkan diri mereka dari pernyataan Ronnie Tentang ibunya yang akan menghancurkan kantor mereka Setelah berhasil dikeluarkan semuanya, ledakan pun akhirnya menghancurkan kantor polisi Sementara Oswalda mengaku kalah berkelahi dengan Batman Namun bom berhasil diledakan Di puing-puing ledakan, Barbara mengatakan kepada ayahnya Ternyata sosok kesatria kegelapan dengan kostum kelelawar itu nyata dan dia pernah melihatnya Di akhir episode pertama, Batman mengungkapkan kepada Alfred bahwa Kekalahan Oswalda berarti Thorne sekarang memiliki kesempatan untuk memperluas kerajaan kriminalnya Dia pun berkata selanjutnya dia tidak boleh gagal lagi Seorang wanita, Yvonne Francis, yang baru saja tiba di depan rumahnya dengan kendaraan sewanya Ketika dia akan memasuki rumahnya, dia langsung diculik oleh seseorang yang tidak diketahui Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang kedua Di kantor kepolisian kota Gotham, detektif Montoya menginterogasi keterlibatan Bruce Wayne Atas hilangnya, Yvonne Francis, yang merupakan seorang artis bintang film Dari pengakuannya, Bruce tidak tahu siapa pelaku yang menculik artis itu Meskipun dia orang terakhir melihat sang aktris tersebut Kemudian pengacara Bruce, yaitu Lisius Fox, tiba Dan mereka pergi meninggalkan Montoya yang kesal dengan Bruce yang mencoba untuk menyuapnya Karena dia bukan tipe seorang kepolisian yang korup Di perjalanan pulangnya, Bruce memberitahu Alfred Pennyworth Ternyata dia sengaja mencoba menawari Montoya untuk menyuapnya Ternyata Montoya juga tidak sama dengan polisi yang lainnya Dan mereka bersyukur dengan sosok detektif Montoya Bisa membantu mereka melacak penculik Yvonne Francis Bruce sebelumnya memasang penyadap suara di ruangan kerja Jim Gordon Dan mendengarkan pembicaraan Montoya dengan atasannya Bahwa Bruce tidak terlibat dalam kasus hilangnya Yvonne Francis Detektif Montoya kemudian menyebutkan kepada Jim Gordon Bahwasannya penyelidikannya itu akan dia lakukan di gedung bioskop Yaitu monoskop, tempat pembuatan film dan berkumpulnya Para artis yang lainnya ada di sana Nah, di sana dia pun bertemu dengan Basil Carlo Salah satu seniman artis film yang ingin bertanya tentang Yvonne Francis Menurut keterangan Basil Carlo, dia sudah lama tidak bertemu dengan Yvonne Francis Dan salah memilih teman Mungkin itulah yang menyebabkan dirinya menghilang Pernyataan salah teman itu membuat Montoya tidak mengerti Sebelum mendapatkan penjelasan lebih lanjut Carlo menyudahi pertanyaan Montoya Karena dia akan bertemu dengan Edmund Hines, yaitu sutradara untuk film terbarunya Kemudian Montoya bertemu dengan artis yang lainnya Menurut seniman tersebut, beberapa hari yang lalu Yvonne Francis ada bersamanya Dan melihatkan beberapa foto pada sebuah acara Ada satu foto yang membuat Montoya curiga, yaitu foto Basil Carlo Yang berarti Basil Carlo baru saja berbohong Karena Carlo beberapa hari yang lalu baru saja bertemu dengan Yvonne Francis Montoya kemudian bertanya kepada seniman itu Apakah Carlo ada jadwal pertemuan dengan sutradaranya Yang ternyata tidak ada jadwal pertemuan dengan Basil Carlo Semakin curiga dengan tingkah laku Basil Carlo Montoya pun kemudian meminta alamat Carlo Pada sebuah penjaga gedung teater bioskop untuk menginterogasinya Nah, di saat Montoya tiba di rumah Carlo Dia mendengar suara teriakan Ternyata itu adalah suaranya Basil Carlo Yang baru saja terbunuh oleh sebuah pisau belati yang menancap di punggungnya Pelakunya berada di luar jendela dan ternyata dihadapkan oleh Batman Sementara Montoya menghubungi petugas yang lainnya Atas kasus kematian Basil Carlo Dan tanpa sepengetahuan Montoya Di luar gedung, Batman mengejar sang pelaku Dan berhasil lolos Di tempat lain, Yvonne Francis ternyata masih hidup Dia dibangunkan oleh seorang pelayan Dan berada di dalam kamar yang terikat dengan rantai Di sana terpampang jelas beberapa lighting cahaya dan kamera Untuk sebuah adegan yang akan diperankannya Jim Gordon dan Rini Montoya kemudian berdiskusi mengenai kematian Basil Carlo Dan Jim Gordon meminta penyelidikan Montoya tentang kebohongan Basil Carlo Yang menghindar mengenai hilangnya Yvonne Francis Sehingga berbentuk dengan kematiannya Harvey Dent pun kemudian berbicara dengan Montoya Untuk segera menangkap pembunuh Basil Carlo Agar bisa dibantunya untuk dalam persidangan Karena dengan itu akan menaikkan reputasinya sebagai calon wali kota Gotham Tidak tertarik dengan ide tersebut Montoya mengabaikannya Sehingga membuat Harvey Dent pergi dari kantor polisi Di studio pembuatan film Seorang sutradara untuk film Yvonne Francis dan Basil Carlo Yang sedang dikerjakan Mati terbunuh oleh sosok misterius yang telah membunuh Basil Carlo sebelumnya Batman dan Alfred menyelidiki potongan kain penutup wajah sosok misteri pembunuh Basil Carlo Dan menemukan silikat Kemudian dengan menggunakan lampu uap Mercury Pada kain tersebut tercantum nama gedung Monoscope Penyelidikan Batman kemudian berlanjut di komplek pembuatan film Monoscope Dimana Montoya bertanya kepada Daryl Manning Dan seorang wanita penata busana mengenai sosok Basil Carlo Setelah mendapatkan keterangan dari mereka Montoya mengetahui ternyata Carlo minder Untuk mendapatkan lawan aktingnya bersama Francis Kemudian dengan keterangan Edmund Haines Montoya juga mengetahui ternyata Basil pernah kecewa dengan upaya Jack Elman Yang gagal mengubah penampilannya Dari semua keterangan tersebut Didengar oleh Batman yang masih menyimpan penyadap suara Semua pembicaraan si Montoya itu didengarnya Dimana Batman ketika menyelidiki di studio Monoscope Dia berhadapan dengan sosok misterius sekali lagi Yang mencoba untuk membunuh sang sutradara Edmund Haines Dalam perkelahian mereka Menggunakan pedang di dalam salah satu ruangan bawah gudang studio Batman tertimpa kayu Sehingga sosok misterius itu pun berhasil melarikan diri Disanalah kemudian Batman menemukan mayat Manning Dan Leo Valentin yang sudah tewas berhari-hari lamanya Namun yang menjadi pertanyaan bagi Batman adalah Daryl Manning baru saja diwawancarai oleh Montoya Terkait kematian Basil Carlo Batman pun kemudian memeriksa mayat Basil Carlo di ruang mayat Dan akhirnya dia pun menyadari Itu bukanlah mayat Basil Carlo Tapi seperti tanah liat yang lunak Dan bukanlah sosok Basil Carlo yang asli Montoya yang curiga bahwasannya Jack Elman adalah pelakunya Segera menghubungi ke polisian Di tempat Jack Elman Dia menginterogasinya Namun semua pertanyaan itu Membuat Elman tersudutkan Dan dia pun akhirnya mengungkapkan bahwasannya Dia adalah Basil Carlo Disinilah kemudian cerita yang sebenarnya terungkap Ternyata Basil Carlo telah dilakukan uji coba kimia Dengan mengubah tampilan biasa menjadi seperti siapa saja Seperti menyamar sebagai Daryl Manning dan yang lainnya Dimana juga yang mati sebenarnya itu bukanlah Basil Carlo Tetapi adalah Jack Elman sendiri yang telah direncanakannya Dan dengan tampilan yang sekarang memiliki efek yang berbahaya Tubuhnya melentur seperti tanah liat Dimana pada malam hilangnya Yvonne Francis ternyata adalah Basil Carlo pelakunya Yang merasa kecewa kepada wanita itu Yang tidak menerimanya sebagai kekasihnya Dan sekarang Yvonne Francis berada di dalam sekapannya Yang kemudian Batman pun datang menghadang perlawanan Basil Carlo Sementara mereka berkelahi lagi Montoya menyelamatkan Yvonne Francis Akhirnya Carlo dapat dilumpuhkan Batman Tepat di saat itu juga Kedua detektif korup yaitu Bullock dan Flash Menyergap Basil Carlo Dan di saat itu juga lah Batman kemudian melarikan diri Di akhir cerita Montoya menyadari Selama ini dia telah disadap oleh Batman Dan memberitahunya bahwa Urusan mereka belum selesai Di Gotham Museum O'Brien dari Gotham Gazette Mengambil foto pengunjung yang ada di sana Nah di sana juga ada Bruce Wayne Yang dihampiri oleh Selena Yang berbicara mengenai peninggalan kalung milik ibunya Martha Wayne Yang disimpan di dalam museum itu Wanita itu meminta ditraktir oleh Bruce Dan sebelum berpisah Bruce menghajar seorang pengunjung Yang melecehkan kalung milik ibunya Pada saat peristiwa kematian orang tuanya Di Gang Crime Alley Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang ketiga Bruce diinterogasi oleh seorang wanita psikiater Terkait peristiwa pemukulan Bruce di museum Wanita itu adalah Harleen Quinzel Yang mengorek peristiwa masa lalu Bruce Wayne mengenai kematian kedua orang tuanya Sehingga menurutnya Pengalaman pahit pada saat kematian kedua orang tuanya Membuatnya menjadi trauma Kemudian di jalan pulang Bruce membuka file catatan terapi dari Dr. Quinzel Dia melihat logo senyuman Pada sebuah kertas kecil yang didalamnya Ada tulisan bahwa Minggu depan mereka akan melakukan terapi lagi Di rumahnya Selena Kylie mengalami kondisi Keuangan yang rumit Ada banyaknya tagihan yang harus dibayarnya Begitu juga dengan pelayannya Greta dengan logat Spanyolnya yang menuntutnya untuk gajinya dibayar Semua itu dirasakan Selena yang awalnya merupakan seorang anak orang kaya Namun ayahnya sekarang masuk penjara Maka tidak ada keuangan yang dipegangnya Sehingga lebih penting mengurus banyaknya kucing yang ada di rumahnya Nah ketika dia membaca koran Ada nih sosok berita yang menampilkan seorang vigilante Yaitu tentu saja Batman Dia pun mendapatkan ide untuk mengenakan kostumnya Agar dapat melakukan pencurian Yang dimana dia akan merampok beberapa bank Beritanya pun menjadi tersebar dan masuk koran Namun pada suatu malam Dia kepergau oleh petugas kepolisian Meskipun berhasil dari pengajaran detektif Bulog dan Flash Selena dengan kostum Catwoman yang berhasil dilumpuhkan Batman Kedua detektif itu pun akhirnya mengetahui Catwoman adalah Selena Kylie Terapi berikutnya Dr. Quinzel bertanya mengenai Bruce yang hobi mendekati para gadis-gadis Menurutnya apakah dengan seperti itu bisa dapat menghiburnya Bruce pun menjelaskan bahwa cara hidup itu berbeda-beda untuk orang yang sepertinya Di sidang terpidana Selena Akhirnya hakim memutuskan untuk tidak bersalah Setelah jaksa Harvey dan menjelaskan semua bukti dan barang curian telah dikembalikan Meskipun demikian membuat kedua detektif yang menjadi saksi pada peristiwa tertangkapnya Selena menjadi kecewa Namun mereka simpan di dalam hati saja Barbara yang ada di sana juga kecewa dengan Harvey Dan Karena jaksa tersebut sengaja membela Selena Agar reputasinya semakin meningkat Terlebih lagi dia adalah calon wali kota Gotham Di jalan pulang Selena memberitahu pelayannya bahwa mereka harus mengupgrade kendaraan mobilnya Sekali lagi ide itu dia dapatkan dari kendaraan bed mobilnya Batman Di kantor kepolisian Gotham Cohen mengejek Bullock yang membiarkan Selena bebas dari tuduhannya Sehingga membuat Bullock pun ingin menghajarnya Namun dia dicegah oleh partnernya Arnold Flash Berita mengenai bebasnya tuduhan Selena membuat Bruce tidak percaya Dia pun menampiaskan emosinya dengan memukul televisi Pada malam berikutnya Selena masih saja mencuri perhiasan di sebuah apartemen Aksinya malah ketahuan oleh Batman sendiri Meskipun awalnya Catwoman berhasil lolos dari pengejarannya si Batman Namun ketika berada di sebuah atap gedung Dia tersandung dan terjatuh ke bawah Tepat sebelum Catwoman menyentuh daratan Batman pun berhasil meraihnya dengan sambil bergalantungan Catwoman pun kemudian menciumnya dan menyebutnya sebagai seorang pahlawan Kemudian Catwoman pun menghantamkan pukulannya dengan knuckle listrik yang dibuatnya Dan kemudian berlari ke kendaraan kucingnya Ide yang dia dapatkan dari kendaraan bed mobilnya Batman Yang akhirnya Catwoman pun berhasil lolos dari pengejaran Batman Kedua detektif Bullock dan Flash mencoba untuk menangkap kembali Selena di apartemennya Atas pencurian yang baru saja terjadi di kota Gotham Ternyata wanita itu sudah pindah setelah dia dinyatakan bebas dan sekarang sedang bersembunyi Dimana sekarang Selena berada di tempat yang sederhana Namun di tempat itu dia masih memelihara berbagai jenis kucing Greta dengan logat Spanyolnya tidak menyangka mereka berada di tempat yang biasanya bersih Namun sekarang menurut Selena untuk setahun ini mereka sepertinya aman sebagai buronan Berita di koran mengenai Catwoman pun masih saja melakukan pencurian Batman yang galau memikirkan Catwoman segera mengubah penampilannya sebagai Bruce Wayne Untuk mengadakan pertemuan Dia sengaja membuat pertemuan untuk dua hari ke depan karena memancing Catwoman untuk keluar dari persembunyiannya Dimana pertemuan kali ini adalah pameran di gedung museum Berita mengenai pameran tersebut membuat Catwoman tertarik untuk melakukan aksi pencurinya Bruce yang tengah melakukan terapi selanjutnya dengan Dr. Halin Quinzel menyarankannya untuk menjadi pasiennya Namun Bruce pun menolaknya Kemudian Bruce pun meminta tanda tangan si Catwoman itu pada sebuah kertas yang ditawarinya Yang selanjutnya kertas yang dibubui tanda tangan Quinzel tersebut agar diserahkan Alfred kepada Lucius Fox Batman kemudian pergi untuk menangkap Catwoman Dia bertemu dengan fotografer Gotham Gazette yaitu L. O'Brien Yang memotret seorang kekasih dimana Batman meminta bantuannya untuk dapat memotretnya Di dalam museum, Catwoman berhasil menahan dua orang petugas dan mencoba untuk mencuri kalung milik ibunya Bruce Wayne Aksinya itu ketahuan oleh kedua detektif yang mendapatkan kabar bahwa museum kota Gotham sedang digobol maling Catwoman pun berhasil mengambil kalung Martha Namun dicegah oleh Batman, Catwoman melarikan diri sambil mengeluarkan binatang peliharaannya Di saat itu, aksi si Batman difoto oleh fotografer Gotham Gazette Sementara Batman yang menghadapi kucing liarnya Catwoman, kedua detektif Flash dan Bullock mengejar Catwoman Detektif Flash pun berhasil melepaskan tembakannya ke kakinya Catwoman Catwoman pun menjadi lumpuh dan langsung diborgol oleh mereka Namun Flash tidak membutuhkan Selina untuk diborgol, dimana Flash bermaksud untuk membunuhnya saja Tapi Batman datang langsung menghentikan tindakan si Flash tersebut Hal ini membuat Catwoman pun mengira bahwasannya Batman berada di pihaknya Nah, setelah membuat kedua detektif pingsan, Batman pun membalut luka Catwoman Dan dia pun langsung pergi meninggalkan Catwoman dengan keadaan yang diborgol Batman pun kemudian menghampiri sang fotografer Memintanya untuk menerbitkan berita Catwoman Yang kemudian, Batman pun pergi meninggalkan fotografer tersebut Keesokan harinya, Selina menghubungi Greg Greta untuk membantunya Namun Greta yang sudah muak, dia menjual semua barang berharga milik Selina Untuk membayar hutangnya selama 3 tahun yang belum dibayarnya Dan sekarang dia pun berencana pergi meninggalkan Gotham Karena dia akan pulang ke kampung halamannya Di tempat rahasianya, Batman dan Alfred membahas Catwoman yang kali ini Sangat memberatkan untuk dibebaskan seperti pertama kalinya Dan menurut Batman, Catwoman akan kembali tidak lama lagi Di akhir episode yang ketiga ini, pada masa lalunya Alfred Pennyworth sedang membersihkan kendaraan Thomas Wayne Dan mendengar suara tembakan senjata di dalam gang Yang membuatnya langsung berlari ke dalam asal suara yang ada di dalam gang Krem Ellie Akibat peristiwa terakhir Batman yang menghajar kedua polisi pada saat menyelamatkan Catwoman untuk ditangkap Perbedaan pandangan akan sosok Batman mendapatkan pro dan kontra Sebagian menganggap Batman adalah pahlawan dan sebagiannya lagi tidak menganggapnya Hal ini membuat wali kota Gotham, Jessop, mengatakan di depan pers dan media Bahwa dalam waktu dekat ini dia akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangkap Batman Yang nyatanya bukanlah seorang pahlawan akan tetapi merupakan seorang penjahat Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang keempat Di kantor kepolisian Bullock komplain dengan keputusan pemerintah yang tidak melibatkan dirinya untuk ikut serta menangkap Batman Jim Gordon pun beralasan dengan tersebarnya foto Bullock dan flash di museum Batman kali ini dijadikan target kepolisian untuk mereka tangkap Dimana Montoya melakukan penangkapannya dengan cara memancing Batman keluar di malam hari Ketika ada seorang wanita yang dihadapkan seorang preman jalanan Batman pun muncul dan mengetahui ternyata itu adalah settingan pihak kepolisian Begitu juga dengan yang lainnya Semua percobaan umpan mereka ternyata tidak berhasil Sehingga membuat Montoya untuk melanjutkan percobaan mereka di esok hari Nah keesokan harinya Montoya dan pihak kepolisian mencoba melakukan kembali Meskipun mereka awalnya berhasil mengepung Batman Namun mereka tetap gagal lagi Sehingga O'Brien kembali memotret aksi kepolisian yang terkecoh oleh Batman Sehingga Wali Kota Petahana yang sekarang yaitu si Yesop Harvey Dent melakukan wawancara mengenai kampanye pencalonan Wali Kotanya Tentang perpolitikannya yang dia tawarkan akan lebih baik dari pemerintahan Wali Kota yang sekarang Di kantornya Jim Gordon dihubungi Wali Kota Yesop Yang memarahinya karena belum ada kabar penangkapan Batman dari mereka Setelah mengakhiri panggilan teleponnya Jim Gordon pun bertemu Batman yang membaca mading penangkapannya Di ruangan rapat Jim Gordon Batman pun berhasil melarikan diri dari kejaran Jim Gordon Dan memberitahu Montoya Batman baru saja berada di ruangan rapat mereka Dan melihat rencana penangkapan mereka Jim Gordon pun kemudian memberitahu Montoya Jika mereka tidak berhasil menangkap Batman Maka dia akan dikembalikan ke Pulau Marshall Sedangkan Montoya akan dipekerjakan sebagai pelayan kantor biasa-biasa saja Yang akhirnya mereka pun menyusun rencana yang lebih cerdas lagi Untuk menangkap Batman Dengan mengajak dokter Harleen Quinzel Dia memberikan solusi untuk menangkap Batman adalah Dengan membuat sosok penjahat bertopeng Hal ini ditanggapi oleh Flash dan Bullock Untuk menjadikan seorang tahanan yang ada di dalam sel mereka Yah tahanan itu adalah Firefly Namun tahanan itu mengaku sekarang namanya adalah Firebug Dengan dirinya diharapkan Flash dan Bullock untuk menangkap Batman Ternyata Firebug adalah kliennya Barbara Di saat bertemu dengan Flash dan Bullock yang akan memanfaatkannya Memancing Batman untuk keluar Yah Barbara pun berpesan kepada mereka Bahwasannya orang itu sangat berbahaya Barbara pun kemudian menemui Jim Gordon bersama Montoya dan Harleen Quinzel Dia bertanya apakah Bullock dan Flash memberi tahunya untuk membawa Firebug Jim pun menjawab dia tidak tahu Nah di jalanan mobil mereka mogok Dan di saat kedua polisi korup ini mengecek kendaraan mereka Eh Firebug melarikan diri sambil membawa kostumnya Kedua polisi yang korup ini Flash dan Bullock pun men-setting rencana busuk mereka Seolah-olah Flash diserang oleh Firebug dan melarikan diri Sementara itu Firebug mempersiapkan alat perangnya Untuk membakar bangunan apartemen Dan setelah selesai melakukan untuk menyiapkan alat perangnya itu Dia pun segera melakukan aksinya Jim Gordon bersama Rini Montoya mengejar Flash dan Bullock Batman melihat kedua polisi korup itu di atas gedung untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan Di dekat mereka ada gedung yang terbakar Yang kemudian si Batman langsung beranjak dari tempatnya untuk mengamankan warga Bullock pun kemudian menghubungi semua petugas untuk merapat ke lokasi kebakaran Jim Gordon mendengar informasi tersebut mengatakan kepada semua petugas untuk tidak bertindak Sampai dia tiba di TKP Namun diabaikan Flash yang memerintahkan petugas yang lainnya Untuk menangkap si pembakar dan Batman yang baru saja masuk ke dalam apartemen yang terbakar Batman pun menghadapi Firebug di dalam gedung Namun sayangnya dia juga diserang oleh dua orang petugas yang ada di sana Dan berhasil melumpuhkan mereka Batman pun kembali mencari Firebug yang melarikan diri Nah di saat itu Jim Gordon memasuki gedung untuk mencari Flash dan Bullock Batman yang menyelamatkan warga yang terjebak diserang oleh petugas yang lain Dan berhasil melumpuhkan mereka Jim Gordon kemudian pergi ke lantai atas untuk mencari Batman yang ada di sana Sedangkan Rini Montoya diminta untuk mengeluarkan semua petugas dari gedung Firebug yang kehabisan bahan bakar kepergok oleh kedua polisi korup Dimana Bullock langsung menembaknya sampai terjatuh keluar jendela gedung Dan tewas di saat itu juga Fotografer Gotham Gazette memotretnya dan Bullock yang berdiri di depan jendela Batman pun bertemu dengan Jim Gordon yang menyelamatkan dua orang bocah Jim Gordon pun menyelamatkan anak yang lainnya yang masih terjebak di dalam sebuah kamar Karena jalan keluar tertutup oleh kobaran api Jim Gordon mengambil jalan pintas ke ruangan bawah Setelah merasa aman Batman pun langsung pergi meninggalkan Jim Gordon Montoya pun menghampiri Jim Gordon yang membawa anak-anak yang selamat Sekali lagi fotografer O'Brien memotret Jim Gordon Jim Gordon melihat kedua polisi korup yang mengantarkan mayat Firebug ke ambulans Keesokan harinya Jim Gordon akan melepaskan rencana mereka berdua Namun wali kota Gotham menghubunginya agar kedua polisi tersebut tetap aman dari posisinya Karena telah berhasil menembak pelaku pembakaran Yah mau tidak mau akhirnya Jim Gordon terpaksa harus menuruti perintah wali kota Di akhir cerita Jim Gordon dan Rini Montoya berada di dalam bar Untuk merenungi peristiwa yang memalukan polisi membunuh Firebug Barbara datang untuk menyemangati ayahnya Ayahnya hanya menjawab dia tidak apa-apa Dan posisinya masih aman sebagai komisaris kepolisian Gotham Suatu malam Batman berhasil menangkap perampok Bang Tidak jauh dari tempat mereka ada orang lain yang mengenakan jubah Fir'aun Mesir Berjalan di tengah jalanan yang hampir ditabrak kendaraan Batman berhasil menyelamatkannya meskipun orang itu bercoloteh bahwa dia adalah rajanya Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang kelima Orang yang mengenakan kostum Fir'aun itu adalah Fletcher Deming Seorang kaya raya dan ditahan di kepolisian Gotham Batman dan Alfred menyimpulkan Pasti ada yang tidak beres dengan tahanan itu Yang awalnya merupakan sosok kaya raya dan sekarang ditahan pula di rumah sakit Arkham Di rumah sakit Arkham Seorang pasien dengan masker badut digelitik oleh bulu ayam Dia rupanya diinterogasi oleh seorang dokter wanita Dimana pasien itu selalu tertawa terbahak-bahak sambil mengeluarkan air mata Di kedai kopi Barbara dan Harleen Quinzel berbicara mengenai kota mereka Yang semakin parah dengan banyaknya kejahatan yang terjadi Dimana kemudian Montoya datang ke tempat mereka untuk berbicara mengenai Ayah Barbara yang tidak menyangka kedua polisi korup masih menjadi detektif kepolisian di kota Gotham Namun Barbara memberitahu Montoya bahwa ayahnya akan selalu baik-baik saja Setelah mengopi mereka pun berpisah Sebelum berpencar Harleen Quinzel menawarkan Montoya untuk makan malam di esok hari Pada malam harinya di kantor badan amal Westside di kota Gotham Batman memeriksa file yang ada di sana Dan menemukan total pendanaan sebanyak 1.500.000 dolar yang ditandatangani oleh Tutankhamun Kemudian Batman menemukan ruangan rahasia yang didalamnya banyak artefak kuno mesir Di sana dia menemukan kuitansi pembayaran yang dibayarkan ke dokter Harleen Quinzel Tiba-tiba kedua polisi korup bersama petugas yang lainnya memergoki Batman Namun dia berhasil lolos dengan gas asap Seorang pasiennya Harleen yang bernama Emerson merasa sudah baik dengan terapisnya Namun entah mengapa Harleen malah mengikat pasiennya tersebut dan mengatakan ada sesuatu yang diinginkannya Harleen mengungkapkan sisi dirinya yang lain dengan kostum dan riasan badut Dia berada di dalam ruangannya yang disebut playpen Dan menghampiri beberapa tahanan yang lainnya yang merupakan orang-orang kaya di kota Gotham Seperti Morehouse, Smith dan pasien bayi Belsky Dengan instruksinya kepada sang asistennya Hastings Harleen menyuruhnya untuk mengeluarkan pasien bayinya untuk membantai tahanan yang lainnya Collins yang mengenakan kostum raja Batman dan Alfred menyelidiki kasus kematian salah satu orang kaya kota Gotham Dimana dengan kematiannya itu menyumbangkan dananya ke Harleen Quinzel Di rumah sakit Arkham, Barbara mengunjungi Demings yang gila dengan sosok Fir'aun Karena pasien itu mengalami kejiwaan, Barbara menyarankan agar dokter Harleen saja yang mengobatinya Namun pasien itu tidak asing dengan menyebut nama Harley Quinn Sayangnya pasien itu berhasil kabur ketika seorang perawat membuka pintu ruangannya Namun berhasil diamankan oleh Barbara Sebelum perawat membuatnya pingsan, Demings pun sempat mengucapkan nama Har karena dia ingin bertemu dengannya Kesokan harinya, Barbara bertemu Harleen yang menyebutkan bahwasannya nama Demings tidak terlalu familiar di telinganya Pembicaraan mereka pun dialihkan Harleen bahwasannya dia akan mengajak Montoya untuk makan malam Barbara pun kemudian bertemu ayahnya Jim Gordon memikirkan masalah di kota mereka yang tidak hanya selain Batman, ada penjahat lain yang berada di kota mereka Barbara pun kemudian bingung untuk menjelaskan kepada ayahnya Namun dia tetap memberikan semangat kerja untuk ayahnya itu Setelah memasuki apartemen Harleen yang baru saja diinvestigasi oleh Batman yang tidak sempat dikejarnya Barbara menemukan catatan janji temu Harleen dengan pasiennya Salah satunya adalah Fletcher Demings, dia juga mengetahui alamat pertemuan mereka Barbara kemudian pergi sendirian dan mengetahui temannya itu adalah seorang pembohong Dia pun bertemu dengan William Hastings di manornya Namun sayangnya Hastings malah menolak kehadirannya Dan ketika dia berbalik arah untuk menuju pulang Dia pun memutuskan kembali dengan berjalan kaki untuk menyusup masuk ke rumah Hastings Ternyata Batman menegurnya dan memintanya untuk tidak mengganggu urusannya Yang menduga bahwa Harleen ada sangkut pautnya dengan pasiennya yang sengaja dia cuci otak mereka Sementara itu Harleen dan Montoya sedang menikmati kencan makan malam mereka Namun tiba-tiba ada panggilan telepon yang memberitahu Harleen bahwa ada penyusup yang masuk ke tempat mereka Harleen pun beralasan kepada si Montoya ada pasien yang membutuhkan penanganannya Harleen pun kemudian meninggalkan Montoya Di ruangan The Play and Pennya si Harley Batman kepergok oleh Harley Quinn Dan langsung meminta para tahanannya yang ada di selnya itu untuk menyerang Batman Sementara Barbara yang diam-diam juga berhasil masuk ke dalam manor Hastings Pertarungan Batman dengan semua pasien Harleen akhirnya dapat diselesaikan oleh Batman Namun sayangnya dia terjebak oleh sel tahanan yang berkaca Dan meninggalkan Batman dalam keadaan yang terkapar oleh racun asap Harleen bersama pasiennya meninggalkan manor yang akan meledak beberapa menit sebentar lagi Barbara pun berhasil menemukan Batman yang terkapar dan akan menyelamatkannya dengan menghancurkan kaca sel tahanan Ternyata Harleen melihat kendaraan Barbara dan kembali ke manor untuk mengajak sahabatnya itu keluar dari tempat itu yang akan meledak sebentar lagi Namun sayangnya akhirnya tempat mereka meledak dan Harleen pun tidak sempat membuka pintu sel tahanan Akhirnya Harleen dan Barbara bergantung pada sisi bangunan Sementara Batman berhasil selamat dan menyelamatkan Barbara Sedangkan Harleen terjatuh ke dalam jurang lautan Barbara pun bersedih karena tidak bisa menyelamatkan temannya itu Harleen Quinzel Dimana si Batman pun pergi meninggalkan TKP karena polisi sudah tiba disana Di akhir episode Montoya dihubungi Harleen Quinzel bahwasannya dia tidak bisa bertemu dengannya di malam ini Karena saat ini Harleen berada di luar kota dan tidak lama lagi dia akan kembali untuk mencarinya Dia juga menitipkan salam kepada Barbara untuk tetap menjaganya Suatu malam petugas keamanan mengantarkan jumlah uang besar untuk pendanaan amal Westside Namun di perjalanan mereka diserang oleh sosok hantu yang bercahaya biru yang menunggangi kuda Hantu tersebut tertawa ketika dia berhasil mengambil sejumlah uang yang banyak di dalam kendaraan Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang ke-6 Di manornya Bruce Wayne didatangi Lucius Fox sambil membaca koran perampokan dana amal Yang dilakukan oleh sosok hantu berkuda Sosok itu disebut Gentleman Ghost Pembicaraan mereka mengenai sosok hantu itu tidak dipercayai oleh Bruce Mungkin pelakunya adalah sosok seorang manusia biasa yang mengenakan kostum Berbeda pendapat nih dengan Alfred yang dia percaya dengan sosok hantu Ketika mengantarnya pulang di depan manor Bruce diberitahu Lucius Bahwa dia akan membeli properti Heritage Hill yang ada di pesisir untuk membangun Wayne Gardens Di kantor pengadilan Harvey Dent membaca berita yang menyudutkan ketenarannya Dan tentu saja akan menurunkan pamornya untuk kampanye pencalonannya wali kota Gotham Ternyata menurut sekretarisnya Gorman Dia memberitahunya bahwa sang petahana wali kota yang sekarang telah membeli semua koran terbitan kota Gotham Untuk mengangkat namanya Dan ini akan sangat sulit bagi Harvey untuk menaikkan pamornya Gorman pun kemudian memberikan ide agar Harvey dekat dengan para pekerja bawah Agar terlihat oleh media calon wali kota ini dekat dengan rakyat Nah di saat Harvey keluar untuk melakukan jadwal pertemuannya Di dalam kendaraannya dia bertemu dengan Rupert Thorn Yang memberitahunya agar mereka bisa bekerja sama Apa yang disampaikan Thorn ini sangat membuatnya berpikir Bagaimana mungkin sosok mafia di kota Gotham itu berada di pihaknya Untuk memberikan sokongan dana Batman dan Alfred membahas tentang pencurian badan amal Menurut Batman yang menjadi pertanyaannya adalah bukan pada jumlah yang dicuri Tetapi pencuri itu melakukannya pada orang yang seperti apa Di dalam kereta api Harvey dekat berkampanye mengenai janji politiknya Di depan para penumpang yang berstatus pekerja bawahan Dia pun berjanji akan membuat kota Gotham ini bersih dari korupsi dan penyuapan Namun tiba-tiba Gentleman Ghost kembali mengejutkan mereka semua Merampok harta benda berharga orang-orang bawahan yang ada di sana Ketika Harvey meminta sang pencuri itu tidak menguras mereka Gentleman Ghost berkata Dia tidak ingin mencuri dari orang-orang seperti Harvey Dent Setelah merampok Gentleman Ghost pun dikejar oleh Batman di tengah jalanan kota Gotham Namun pengejarannya berhenti ketika hantu berkuda itu menembus sebuah tembok Yang meninggalkan beberapa serpihan nyata yang akan diselidiki Batman di tempat rahasianya Di sana dia pun kemudian menemukan sebuah logo pada abad ke-14 Yang membuatnya harus mencari tahu di perpustakaan kota Gotham Mencari logo yang sama Apa arti dari logo tersebut? Putus asa karena tidak menemukan logo yang dicarinya mirip pada sebuah buku catatan sejarah Wilma seorang petugas perpustakaan menyapa Bruce Wayne dan memberitahunya bahwa itu adalah logo keluarga Kredok Wilma pun kemudian menceritakan kisah keluarga Kredok yang dulunya merupakan seorang pendiri kota Gotham Dan dihapus dari catatan sejarah Karena James Kredok yang terkaya di kota itu memiliki kebiasaan yang buruk yaitu bermain judi Dari kebiasaannya itu dia pun menjadi bangkrut Dan untuk memperkaya kembali James Kredok melakukan tindakannya sebagai sosok pencuri berkuda Yang hanya mencuri dari kalangan rakyat kecil Atas perlakuannya tersebut dia pun dihukum mati Lucius Fox pun bertamu ke rumah Russell Kredok Si pemilik properti yang akan menjualnya kepada Lucius Dan akan melakukan kesepakatan tanda tangan surat pembelian properti milik Russell Di saat Bruce menghubungi Lucius Fox Asistennya menjawab bahwa Lucius sekarang berada di Heritage Hill Bruce pun bersama Alfred bergegas pergi ke tempat itu Di Heritage Hill, Lucius Fox dan Russell Kredok melakukan penanda tanganan surat properti Namun di saat Russell menjelaskan sebuah foto buyutnya yang merupakan seorang pengkhianat dan merusak nama keluarga Kredok Eh ternyata, tempat mereka menjadi gempa Yang kemudian muncullah hantu James Kredok alias sosok The Gentleman Ghost Yang tidak suka keturunannya itu mengatakan dirinya sebagai pengkhianat dan menjual properti mereka Tiba-tiba Batman muncul dan menyuruh Lucius dan Russell untuk keluar dari manor tersebut Sementara Batman akan menghadapi hantu Kredok Namanya saja hantu ya kan? Batman tentu saja tidak akan berhasil melawannya James Kredok mengatakan kepada Batman mereka akan bertemu lagi Yang kemudian hantu itu pun menghilang Batman yang mengalami cedera tangannya yang beku oleh serangan hantu Kredok Meminta bantuan Alfred untuk menyembuhkannya Sementara Harvey akan memecat ajudannya Mengenai idenya yang membuat namanya semakin tidak membaik di kalangan rakyat kecil Atas saran Alfred untuk menemui Linton Midnight, pakar ilmu gaib Batman pun kemudian menemuinya Midnight pun kemudian memberikan Batman sebuah buku Untuk menghadapi hantu dan memberikan tabung kaca mini Jika Batman sudah menyingkirkannya, maka tabung itu harus dikembalikan lagi ke Linton Midnight Di perpustakaan Gotham, Bruce berhasil mengambil selembar surat sertifikat tanah di abad ke-14 Alfred memberitahu Bruce Sebenarnya silsilah keturunan Pennyworth berasal dari keluarga Duke of Devonshire Hal ini tentu saja membuat mereka berdua akan melakukan ritual pembakaran sertifikat tanah itu di tanah perkuburan Dengan mengorbankan darah Alfred, maka ritual pun dilakukan Namun di saat mereka melakukannya dan akan membakar sertifikat tersebut Ternyata hantu Gentleman Ghost pun muncul dan menghentikan ritual mereka Kehadirannya membuat api menjadi padam dan Batman pun terlibat pertempuran dengan hantu James Creaddog Di saat mereka berkelahi, Alfred memiliki kesempatan untuk membakar surat sertifikat Yang efeknya membuat hantu Creaddog menjadi melenyap dan menjadi asap berwarna hitam Namun sayangnya lembaran kertas itu belum terbakar seluruhnya Sehingga merasuki Alfred dan menyerang Batman Yang selanjutnya Batman pun harus menghadapi Alfred yang kerasukan hantu Gentleman Ghost Sisa kertas yang terbakar tadi akhirnya ditemukan Batman dan Batman pun akhirnya berhasil membakarnya Dan kali ini, hantu Gentleman Ghost akhirnya menjadi asap hitam Dan masuk ke dalam tabung kaca mini yang dititipkan Lindstone Midnight sebelumnya Setelah keadaan menjadi aman, disana ternyata ada Midnight yang menunggu Batman untuk mengembalikan tabung kaca Creaddog pun ketakutan melihat Midnight yang akan membawanya Yang akhirnya Linton Midnight dan Batman pun berpisah Di akhir episode, Harvey Dan diberitahu Gorman bahwa keuangan mereka sudah menyusut Hal ini membuat Harvey memarahinya Setelah mengusirnya keluar, Harvey Dan menelpon Rupert Thorne untuk melakukan kesepakatan kerjasama mereka Di kantor pengadilan kota Gotham, Barbara Gordon berhasil memenangkan kliennya dari kasus hukum di pengadilan Setelah berpamitan, ayahnya pun datang menghampirinya dan mereka pun berdebat mengenai kliennya yang menurut polisi adalah kesalahan Perdebatan mereka berakhir ketika dua bawahan Jim Gordon menghampirinya untuk memberitahu kabar penting Dan di saat itu, ada nih seorang yang tidak dikenal mengacungkan pistolnya untuk membunuh Jim Gordon Namun si penembak itu malah terkena oleh tembakan Jim Corrigan Montoya pun memberitahu atasannya bahwa ada masalah yang harus mereka selesai Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang ketujuh, Jim Gordon dan yang lainnya berkumpul di kantor polisi Mereka membahas masalah yang sedang mereka alami yaitu adanya sayembara yang tersebar tentang pembunuhan Jim Gordon akan diberikan hadiah Sang pembunuh tadi terungkap bernama Floyd Layton, seorang gangster lokal yang ikut serta dalam sayembara untuk membunuh Jim Gordon Pertemuan mereka akhirnya bubar setelah Jim Gordon meminta mereka untuk menginvestigasi kasus ini Barbara yang khawatir dengan keselamatan ayahnya memintanya untuk mengasingkan diri selama petugas kepolisian mencari siapa yang melakukan sayembara tersebut Meskipun Jim Gordon tidak percaya pelakunya adalah Tron, dia juga tidak ingin bersembunyi karena dia tidak bisa memantau kedua polisi korup yang dikerjakan mereka Barbara pun menjadi kecewa, dia dihampiri Montoya dan mengatakan kepadanya bahwa ayahnya akan selalu baik-baik saja karena dia akan selalu menjaga ayahnya Barbara pun percaya dan berpesan agar selalu bersama ayahnya dan jika ada sesuatu agar langsung menghubunginya Malam harinya di ruangan kerjanya di kantor pengadilan, Barbara Gordon dikejutkan oleh munculnya Batman yang secara tiba-tiba Kehadiran Batman menjelaskan kepada putrinya Jim Gordon tersebut bahwa dia sudah menginvestigasi beberapa gangster dan mendapatkan petunjuk bahwasannya sayembara tersebut berasal dari penjara Black Cat Karena Jim Gordon pasti pernah memiliki daftar tersangka yang ada di penjara selama 30 tahun menjadi polisi selama ini Dimana tentu saja tahanan itu pasti menaruh dendam kepada Jim Gordon dan melakukan sayembara untuk membunuh Jim Gordon Kemudian Batman pun meminta si Barbara untuk menyembunyikan ayahnya saja, sementara dirinya yang akan menyelidiki ke penjara Black Cat Di penjara Black Cat, Batman menyusup dan setelah melumpuhkan kedua petugas sipir dan memasuki sebuah sel yang dicurigai Batman Orang itulah yang menyebarkan sayembara, namun menurut orang itu dia menyebutkan pelakunya adalah Muller Dia juga menceritakan setelah serangan tadi siang yang ada di depan kantor pengadilan Si pembuat sayembara sekarang telah menggandakan hadiahnya dan mendatangkan banyaknya berbagai macam pembunuh bayaran ke kota Gotham Mereka dipimpin oleh seseorang yang mengenakan topeng wajah berwarna hitam dengan garis lingkar berwarna putih Batman pun kemudian menemui Muller di sel tahanannya Karena ketahuan, ya dia pun menyerang Batman Namun Batman berhasil melumpuhkannya dan meminta penjelasannya untuk apa dia membunuh Jim Gordon Sementara itu, Jim Gordon yang baru saja pulang dari kantornya langsung disambut oleh putrinya Montoya, Corigen, dan Marcus untuk membawanya ke tempat yang aman Meskipun Jim Gordon menolaknya, akhirnya dia pun menurutinya agar keadaan yang ada di lingkungan kompleks rumahnya tidak terganggu oleh orang-orang yang sekarang sedang memburunya Saat mereka pergi, telepon yang ada di rumah Jim Gordon berdering Ternyata yang menelponnya adalah Batman yang sedang mengendarai bat mobil Dia pun kemudian mencoba untuk melacak Jim Gordon Di perjalanan, mereka ternyata diikuti oleh kendaraan polisi yang ternyata mereka bukanlah petugas kepolisian Mereka diserang oleh orang-orang suruhan yang tidak dikenal untuk membunuh Jim Gordon Dalam aksi kejar-kejaran dan baku tembak di jalanan itu, akhirnya kendaraan orang yang mengejar mereka terjatuh ke jurang dan meledak Meskipun dengan luka tembak yang ringan, Marcus harus dirawat di rumah sakit dan perjalanan pun dilanjutkan kembali Namun sayangnya, kendaraan mereka mogok akibat tembakan orang-orang yang tidak dikenal tadi Oleh karena kondisi Marcus yang semakin melemah dan tidak mungkin untuk menghubungi petugas yang dipercaya Bisa saja menjadi mata-mata untuk menemukan lokasi mereka Sekarang, mereka dengan terpaksa harus menetap sementara di tempat yang asing ini Ternyata, di perhentian mereka di saat ini adalah sebuah kawasan yang akan dibuka Yaitu Taman Wayne Garden yang baru saja dibeli oleh Lucius Fox di episode yang sebelumnya Disinilah, mereka pun kemudian menyembunyikan kendaraan mereka dan untuk sementara harus tetap di tempat itu Di lokasi ledakan mobil yang menyerang Jim Gordon dan yang lainnya Sosok bertopeng bersama anak buahnya mengikuti jejak oli kendaraan Jim Gordon tumpangi Dan mereka memasuki kawasan Wayne Garden di jalan Dozier Batman yang mendengar saluran komunikasi pihak kepolisian dengan peristiwa yang baru saja terjadi Kemudian dia pun membalikkan arah kendaraannya ke jalan Dozier Akhirnya, Jim Gordon dan yang lainnya menemukan rumah untuk istirahat mereka Namun sebelum mereka beristirahat, tiba-tiba ada suara tembakan yang membuat mereka terkejut Ternyata, itu adalah para pemburu sayembara bersama sosok bertopeng yang sedang mengepung tempat mereka Aksi baku tembak pun terjadi, namun ternyata Batman ada di sana dan melumpuhkan beberapa gangster yang menyerang Jim Gordon dan yang lainnya Meskipun beberapa gangster yang berhasil masuk ke dalam rumah Barbara dan Corrigan mencoba untuk melawan mereka dan berhasil melumpuhkannya Sementara itu di luar, Batman berhadapan dengan sosok bertopeng dan mereka pun berkelahi Gedebam-gedebum, tapi yang anehnya siapa yang pake ini, yang pake topeng ini Dia mengeluarkan suara yang seperti ini Ya, agak aneh juga ya kan cara berkelahinya Mungkin itu adalah seni dia bertarung Tapi, gimana pun juga, dalam pertempuran mereka Ya, dalam perkelahian mereka Yaitu perkelahian tangan kosong Batman akhirnya dapat mengalahkannya Dan disinilah kemudian Batman pun mengungkapkan kepada Jim Gordon Ternyata, target sebenarnya yang mereka bunuh bukanlah Jim Gordon Akan tetapi adalah putrinya sendiri Yaitu Barbara Gordon Di dalam ruangan dapur, ternyata Corrigan yang dari awal menginginkan sayembara itu Mengetahui bahwasannya orang yang mereka incar adalah Barbara Corrigan pun mengacungkan senjata untuk menembak mati Barbara Namun, tepat sebelum dia melakukannya Jim Gordon kemudian menjatuhkan pistol Corrigan Dan Barbara pun memiliki kesempatan untuk menghajarnya Corrigan pun terjatuh pingsan Akhirnya, ancaman pun dapat diatasi Marcus pun mendapatkan perawatan oleh pihak medis Semua pembunuh bayaran ditangkap dan dibawa ke penjara Termasuk sosok bertopeng yang dikenal sebagai onomatopia Begitu juga dengan Jim Corrigan yang ternyata adalah polisi yang korup Di akhir cerita, Muller dihadapkan pengacaranya Yaitu Barbara Gordon sendiri Disinilah kemudian Muller mengungkapkan kepada pengacaranya tersebut Sebenarnya, dia ingin membunuh Barbara Karena dia tidak ingin berada di dalam penjara atas kejahatannya Barbara pun mengatakan kepadanya Dia sangat kecewa Karena pengacaranya sendiri yang menangani kasus Muller Dan malah seperti ini yang dia dapatkan Dengan keadaan yang kecewa Barbara pun pergi meninggalkan penjara Blackgate Di sebuah rumah panti asuhan anak-anak Jason dibangunkan oleh Dickie Untuk melihat pasar malam di dekat tempat mereka Mereka kemudian dihampiri oleh seorang gadis belia Yang mengajak Dickie untuk melihat ke dalam pasar malam Gadis berkostum hitam tersebut Membawa Dickie masuk ke dalam sebuah ruangan Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang ke-8 Bruce Wayne terlihat bersama kekasihnya Yuli Madison yang berada di pasar malam Ketika dia melakukan sebuah permainan Para wartawan mengabadikan fotonya Bruce sengaja datang ke acara pasar malam ini Karena malam ini Harvey Dent telah mengundang Panti asuhan anak-anak yang dikelola oleh Leslie Tomskins Untuk datang ke pasar malam Paling tidak ya untuk menaikkan pamornya si Harvey Dent Di mata masyarakat menjelang pilkada kota Gotham Dia diberitahukan kepada wartawan Untuk menulis artikel mengenai Tomskins Yang telah mengabdikan seumur hidupnya Untuk mengurus panti asuhan anak-anak kota Gotham Kemudian Harvey Dent menghampiri Bruce dan Tomkins Dia baru mengetahui pendonor panti asuhan tersebut adalah Bruce Wayne Lagi pula wanita tua itu sudah lama berkenalan dengan ayahnya Bruce Wayne Selanjutnya Tomkins pun mengumpulkan anak-anak asuhnya Untuk berfoto dengan Harvey Dent Setelah berfoto anak-anak tersebut pun berpencar untuk menikmati liburan pasar malam mereka Bruce dan Julie kemudian menonton pertunjukan Dr. Knight Dia meminta salah satu pengunjung yaitu Morris Untuk mengangkat barbel namun tidak bisa dilakukan oleh si Morris Dr. Knight pun kemudian meminta salah satu penonton yang lainnya Yaitu seorang wanita belia yang bernama Natalia untuk mengangkatnya Dr. Knight kemudian meminta si Natalia masuk ke dalam ruangan uji cobanya Yang membuat orang bisa memiliki kekuatan Setelah melakukannya Natalia pun berhasil mengangkat barbel yang berat Ternyata di sana ada Jason yang melihat Natalia Setelah pertunjukan Jason pun kemudian menghampiri Natalia yang bertanya Kemana temannya Dickie yang tadi malam sejak bersamanya masuk ke pasar malam ini Sampai sekarang tidak pernah muncul kembali Natalia pun kemudian mengajak Jason ke sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan Ternyata Natalia menjebaknya dan menjadikan korbannya untuk menghisap energi Jason Tiba-tiba Anton Knight yang tadi itu rupanya adalah saudara laki-lakinya Natalia Yang melarang adik perempuannya itu untuk tidak lagi menghisap energi anak kecil lagi Terlebih lagi semua pengunjung yang ada di pasar malam itu sedang mencari anak-anak yang hilang Bruce pun mendapatkan kabar tentang anak-anak yang hilang Segera menyelidikinya dengan sendirian Ketika dia melihat Natalia bersama seorang anak panti asuhan yaitu Steffie Memasuki sebuah ruangan kaca Dia mendengar teriakan seorang anak yang membuatnya menghancurkan salah satu penghalang kaca cermin Dia pun berhadapan dengan orang-orang aneh sirkus Bruce pun dihajar dan dilemparkan ke tanah galian Beberapa saat kemudian Bruce pun terbangun dari pingsannya Dengan keadaan yang kumuh dia menghampiri Alfred dan segera menggantikan kostumnya untuk menemukan anak-anak yang hilang Sementara itu Harvey Dent bertemu dengan Rupert Thorne untuk memberikannya sejumlah uang pendanaan calon wali kotanya Tapi dengan syarat di persidangan besok dia harus mencabut kasus tuntutan Milligan Harvey pun menurutinya Ternyata Natalia telah membawa Steffie ke tempatnya untuk dapat dihisap energinya Namun untuk kali ini lagi-lagi Dr. Knight melarang adiknya untuk tidak melakukannya Tapi Natalia melawan dan menentang saudaranya itu Karena jika dia tidak menghisap energi orang lain Maka Natalia akan menjadi lemah Aksi penjagaan si Knight tersebut dilawan oleh adiknya sendiri Dr. Knight pun tidak berdaya Dia tertimpa sebuah lemari yang membuatnya menjadi tidak berdaya Kembali ke Batman yang berhasil menemukan anak-anak yang hilang Dan menemukan Dr. Knight yang sudah tidak berdaya Sebelum meninggal dia memberitahu Batman bahwa adiknya mengalami kelainan untuk menguras energi orang lain Dia berharap Batman menemukannya sebelum matahari terbit Jika tidak Natalia akan hilang selamanya Kemudian di saat belacak keberadaan Natalia Batman melihat sebatang pohon yang tumbang Karena Natalia kesal dengan seseorang anak belia yang bernama Carrie Yang melarikan diri masuk ke dalam hutan Namun sayangnya ketika Carrie bersembunyi Natalia berhasil menemukannya Dan di saat itulah Natalia pun menguras energi Carrie Tapi untungnya Batman berhasil mencegahnya Natalia pun bersemangat untuk menghisap energi Batman Namun sayangnya Batman tidak berdaya melawan vampir belia itu Dan untungnya Carrie melemparkan ketapelnya Sehingga Batman memiliki kesempatan untuk menyerangnya kembali Batman pun menyadarkan Natalia untuk membantunya Namun Natalia tidak percaya jika saudara laki-lakinya yang bernama Dr. Ned Sudah meninggal oleh karena ulahnya Merasa sedih dan tidak punya keluarga Natalia pun pasrah dan matahari pun terbit Batman pun menutup tubuhnya dengan jubahnya untuk menyelamatkannya Keesokan harinya di panti asuhan Carrie menceritakan kepada Jason, Dickie, dan Steffie Dia membantu Batman melawan Natalia Di sana Bruce hanya memberitahu Tom Skins Setidaknya dia berusaha untuk menemukan Steffie Namun ada nih wanita berjanggut sirkus yang malah menghajarnya Di akhir episode Harvey Dent akhirnya memutuskan Untuk tidak menarik tuntutan kasus Milligan Dan proses sidangnya akan dilanjutkan kembali Namun di saat istirahat jeda sidang Tony Zito memasuki sebuah toilet Yang di dalamnya ada Harvey Dent Dan menyiramnya dengan air asam raksa Dan sambil berkata Harvey adalah seorang pengkhianat Cerita dimulai dengan terpilihnya Harvey Dent sebagai wali kota Gotham Dalam penyampaiannya di muka umum Dia berjanji akan menjadikan kota Gotham menjadi kota yang aman dan jauh dari tindakan kriminal Ternyata ya itu adalah halusinasi dari sisinya yang lain Karena sekarang Harvey Dent dengan wajahnya yang dibalutin perban Telah mengasingkan dirinya di apartemennya selama berhari-hari Kemudian dia melihat siaran berita di TV mengenai wali kota Jessup Yang akan menggantikan posisi jaksa wilayah kota Gotham dengan Peter Mitchell Dan mendoakan Harvey Dent agar segera sembuh Tidak senang dengan berita itu Sisi jahatnya mengatakan bahwa dia akan membalaskan dendam apa yang terjadi dengan dirinya Setelah intro Batman Cap Crusader episode yang ke-9 Di kantor polisi Jim Gordon berdiskusi dengan yang lainnya Mengenai kasus serangan cairan asam Harvey Dent yang sudah berjalan 2 minggu lamanya Belum menemukan titik terangnya Menurut Montoya Harvey ada kasus suap dan pengkhianatan Sementara yang lainnya mungkin ada serangan dari lawan politiknya menjelang pilkada Gotham Namun pada inti pembicaraan mereka Jim Gordon menekankan kepada mereka semua Untuk segera menyelidiki kasus penyerangan Harvey Dent Karena wali kota menginginkan kasus itu untuk segera diungkapkan Di apartemennya Harvey Dent dikunjungi Bruce Wayne Yang beberapa hari ini mengurung di apartemennya Yang dimana maksud dan tujuan Bruce ke tempat temannya itu adalah Untuk mengajaknya duduk-duduk ngopi di kafe Meskipun dia tidak percaya diri Bruce meyakinkannya dan akhirnya pun ya mereka pergi ke kafe untuk menikmati malam mereka Di resto Harvey merenung dan tidak menyentuh makanannya Dia hanya memikirkan nasibnya yang sekarang Bagaimana semua ini bisa terjadi Bruce menyamangati temannya itu Dan ketika ada seorang yang menyapa Harvey Sisi jahatnya berkomentar Orang itu pasti bahagia melihat kondisinya yang sekarang Meskipun Bruce menasehatinya untuk tidak memikirkan Apa yang membuat orang-orang yang ada di sana mengira dia adalah sosok yang aneh Sisi jahatnya Harvey menentangnya Memarahi seorang pelayan wanita Dan membuka perban di wajahnya Dan terungkaplah dengan tampilan wajah yang barunya si Harvey Dent Dengan memiliki sisi wajah yang hancur sangat mengerikan Orang-orang di sana menjadi terkejut Membuat Bruce tetap memberinya semangat Namun ya Harvey malah pergi dan meninggalkan Resto Kemudian Batman dan Alfred berdiskusi kasus penyiraman air asam Harvey Dent Yang membuat Batman harus menyeridikinya siapa pelaku penyerangan tersebut Sementara itu di jalanan kota Harvey yang memiliki setengah wajah yang menyeramkan Melihat penjahat kriminal yang mengganggu warga Yang membuatnya langsung menyelamatkan warga itu Dengan sisi jahatnya yang akan menegakkan prinsip keadilan Dengan versinya si Harvey ini melemparkan koin dua sisi yang berbeda Apakah kriminal itu akan diserahkan polisi Atau langsung diberi hukuman Akhirnya penjahat kriminal itu kakinya ditembak oleh Harvey Dent Dan beberapa saat kemudian Orang itu memberi tahu Montoya dan Jim Gordon Bahwa pelakunya adalah setengah wajah yang hancur Yang berarti pelakunya adalah Harvey Dent Tanpa mereka sadari di atas bangunan Batman memantau mereka dan Batman pun segera melakukan penyelidikannya Detektif Montoya kemudian berkunjung ke apartemen Harvey Dent Namun dia tidak menemukan Harvey Dent ada di tempatnya itu Di sebuah tempat minum-minum Harvey menemui Emil Potter Yah kaki tangan Rupert Thorne Yang bertanya di mana lokasi Tony Zito Sang pelaku yang menyeramkan air keras ke wajahnya Namun karena ketakutan dari ancamannya Yah terpaksa si Emil pun memberitahukan yang sebenarnya Yang memberitahukannya bahwasannya satu-satunya orang yang tahu Posisinya si Tony Zito adalah mantan kekasihnya Yaitu Maggie Chang Sebelum meninggalkan Potter Potter sempat mengumpat kata-kata yang membuat Harvey menjadi marah Yang kemudian dia pun menghajar si Potter Sehingga para pengunjung yang ada di sana berlari ketakutan Maggie, Maggie Chang See you Emil, that was easy Freak Di tempatnya, Rupert Thorne menonton pertandingan olahraga bersama putranya Namun seorang anggotanya memberitahu bosnya itu Bahwa kemungkinan besar Harvey akan memburunya Menurut Thorne sendiri, tidak mungkin Harvey datang ke tempat mereka Dengan penjagaan yang ketat dan dilengkapi dengan persenjataan Dalam penyelidikannya, Batman dihubungi Alfred mengenai siaran di radio kasus pemukulan di sebuah bar Yang dilakukan oleh Harvey kepada salah satu anak buahnya Thorne Dan ini membuat si Batman merasa yakin Harvey melakukan balas dendam kasus penyiraman air asam ke wajahnya Kepada orang-orang suruhannya Rupert Thorne Harvey menemui Maggie Chang Meskipun menolak, namun wanita itu akhirnya memberitahu keberadaan Tony Zito Sementara Batman menginterogasi Emil Potter di rumah sakit Bertanya apa yang diinginkan Harvey dari dirinya Potter yang ketakutan memberitahu Batman Bahwasannya Harvey Dent ingin mencari Tony Zito Dan dia pun kemudian menyampaikan kepada Batman yang sebenarnya Bahwasannya Harvey menemui Maggie Chang Karena wanita itulah yang satu-satunya tahu di mana lokasinya si Tony Zito Batman pun kemudian menemui Maggie Chang yang akan berangkat meninggalkan kota Gotham Sebagai orang kedua yang bertanya mengenai di mana lokasinya si Tony Zito Dan mau tidak mau akhirnya si Maggie Chang pun memberitahu lokasinya kepada Batman Dan sebelum Batman pergi Maggie juga memberitahu Batman bahwa Tony bukan kekasihnya Tetapi adalah mantannya Sementara itu Harvey menghadapi Tony Zito yang sedang bermain kartu Bersama rekan-rekannya di Hotel Ivory Dalam serangannya si Harvey akhirnya dapat melumpuhkan mereka semua Setelah mengikat Tony Zito dengan sebuah kursi Harvey dengan setengah wajah membakar hidup-hidup si Tony Zito Suara teriakannya membuat Batman mendengarnya dan melihat ada kobaran api di sebuah kamar hotel Batman pun mengejar kendaraan Harvey Namun sayangnya dia terjatuh di saat berada di atas mobil Harvey Yang akhirnya Harvey pun menoloskan dirinya dan langsung menuju ke target utamanya Yaitu membunuh Rupert Thorne Di tempatnya si bos mafia yaitu si Rupert Thorne dihubungi oleh polisi korup yaitu si Bullock yang memberitahunya bahwasannya sekarang ini Harvey sudah semakin gila dan segera memburunya dengan peringatan tersebut membuat Thorne semakin berwaspada Kembali ke Batman yang akhirnya mendapatkan perawatan dari Alfred yang selanjutnya melakukan pengejarannya untuk menghentikan serangan balasan Harvey Dent ke tempat Rupert Thorne Di markasnya Thorne dikejutkan dengan tiba-tiba kendaraan yang menabrak masuk ke tempatnya dan ternyata itu adalah orang-orang suruhannya yang sudah tewas dilakukan Harvey Kemudian lampu menjadi padam dan di saat itulah Harvey menembak semua anak buah Thorne dan akan menghakimi Thorne karena telah membuatnya seperti yang sekarang Sebelum akhirnya Harvey membunuh Thorne tiba-tiba putra Thorne menghadangnya untuk tidak membunuh ayahnya namun Harvey malah menyambutnya dengan baik karena dia juga akan membunuh putra Rupert Thorne Sebelum dia melepaskan pelatuk pistolnya Batman pun akhirnya tiba dan menyelamatkan Rupert Thorne dan putranya dan mereka pun bergelut selama mereka bergelut Thorne dan putranya melarikan diri Yang akhirnya Batman pun berhasil menyadarkan Harvey dengan sisi baiknya yang menjelaskan bahwa dia salah melakukan hal ini dan meminta bantuan Batman untuk menahannya Di akhir episode Harvey Dent yang ditahan diberitahu petugas bahwasannya pengacaranya ingin menemuinya meskipun dia merasa itu dia tidak punya pengacara ternyata pengacara yang dimaksudkan itu adalah Barbara Gardner Ya akhirnya kita masuk ke episode terakhir dari season pertama Batman Cap Crusader Dimana di awal cerita ini melanjutkan dari akhir episode yang ke sembilan dimana kehadiran Barbara sebenarnya menawarkan Harvey untuk membantunya Meskipun Harvey menolaknya dan membiarkannya membusuk di dalam penjara namun Barbara melemparkan koin yang akhirnya Barbara pun ternyata menjadi pengacaranya Yah terpaksa si Harvey pun menerimanya Sebelum pergi meninggalkan Harvey Barbara memberitahunya dia akan memindahkannya untuk evaluasi kejiwaan dan selama itu dia tidak boleh memberitahu kepada yang lainnya Setelah melewati intro Batman Cap Crusader episode yang ke sepuluh yaitu episode yang terakhir Rupert Throne mendapatkan informasi dari orang dalam kepolisian bahwasannya Harvey Dent dipindahkan ke rumah sakit Arkham Menurut Throne dia harus memberantas Harvey Dent di kota Gotham Di rumah sakit Arkham Barbara yang mengunjungi Harvey Dent menjelaskan kepadanya dokter kejiwaan akan menemuinya di esok hari dan sidang kasusnya Dan ada cara untuk dapat mengeluarkannya dari rumah sakit ini ke rumah sakit swasta Harvey yang sadar dengan kesalahannya ini bahwa dia menjelaskan tempat ini memang pantas untuknya Memberitahukan kepada Barbara dia tidak apa-apa untuk berada di penjara ini Yang akhirnya Barbara pun memintanya untuk dapat mengungkapkan kasus ini Harvey Dent pun ya terpaksa mengalah Di malam harinya Barbara dikejutkan dengan munculnya Batman yang tiba-tiba meminta perkembangan kasus Harvey Dent Barbara pun mengatakan belum ada yang bisa dapat dipelajarinya Tapi Barbara pun mencoba bekerja sama dengan Harvey Dent namun orang itu malah memarahinya Batman pun kemudian menjelaskan kepada Barbara Gordon bahwasannya si pemilik wajah yang hancur itu memiliki sisi keadilan dan Barbara harus bisa sepertinya Dan sebelum pergi Batman memberikan kode panggilan ketika Barbara memintanya agar tidak ada lagi muncul dengan tiba-tiba Di rumah sakit Arkham Bruce menemui Harvey dan meminta maaf karena telah mengajaknya keluar di malam itu dan menawarkannya untuk memilih jalur hukum Karena ada orang lain yang sengaja membuatnya seperti itu Namun sayangnya Harvey sudah sangat berputus asa Setelah bertemu dengannya Bruce pun tidak tahu dengan cara apalagi dia meyakinkan temannya itu untuk dapat didampingi oleh pengacara Barbara kemudian membawa Harvey untuk melakukan sidang kasusnya Namun mereka diserang dan menduga Harvey melakukan pelariannya Ternyata yang membawa si Harvey adalah dua orang polisi korup yang sengaja menculiknya untuk diserahkan ke anak buah Rupert Throne yang sudah menunggu di dermaga untuk dibunuh Barbara kemudian mengejar kendaraan yang membawa Harvey Dent namun sayangnya kendaraan mereka menjadi terbalik Nah di saat itu Harvey pun akhirnya mengetahui ternyata kedua polisi korup itu bekerjasama dengan Rupert Throne Sementara Flash dan Bulog pingsan Barbara menyelamatkan langsung si Harvey dan menghubungi ayahnya untuk datang ke dermaga Dan juga menghubungi Batman pada sebuah nomor telepon yang diberikan Batman sebelumnya Ternyata di saat Barbara menelpon, dua orang anak buah Throne melihat mereka Dimana pada saat mereka berada di dermaga, kedua polisi korup dan anak buah Throne melihat kendaraan Barbara yang berparkir di dermaga Yang selanjutnya mereka pun mencari Barbara dan Harvey yang berada di dermaga Jim Gordon dan Rini Montoya tiba di dermaga juga Mereka tidak melihat ada tanda-tanda yang mencurigakan di tempat itu Tiba-tiba Batman menghampiri mereka dan memberitahunya setidaknya ada 15 orang anak buah Throne dan dua orang polisi Yaitu tentu saja Flash dan Bulog Mereka akhirnya bertemu Harvey dan Barbara dan setuju untuk membantu Harvey Dent mengatasi masalah hukumnya Meskipun Jim Gordon menaruh jabatannya Tiba-tiba anak buah Throne muncul dan Batman pun menyuruh mereka untuk berpencar Sementara dirinya yang akan menyelesaikan semua anak-anak buah Rupert Throne yang ada di dermaga Harvey meminta Barbara untuk melepaskan Borgolnya karena yang dicari Throne adalah dirinya Namun si Barbara tidak membiarkannya Tiba-tiba mereka kepergok oleh anak buah Throne dan berhasil melumpuhkannya Namun mereka diserbu kembali oleh anak buah yang lainnya dan terjadilah tembak menembak Sementara itu si Rini dan Jim Gordon berhasil melumpuhkan anak buah Throne yang lainnya Mereka pun sadar telah kehilangan Barbara dan Harvey Dent yang kemudian segera mencari mereka Kedua polisi korup Flash dan Bulog berpencar ke tempat yang lain Batman menghajar satu persatu anak buah Throne dan diselamatkan Jim Gordon ketika Ada salah satu anak buah Throne yang ingin menembak Batman Batman langsung mencari Barbara dan Harvey yang menghilang Sementara Harvey dan Barbara yang bersembunyi malah ketahuan oleh suara gonggongan anjing Dan mereka pun diserang oleh anak buah Throne Namun sayangnya Harvey tertembak yang menyebabkan dirinya menjadi melemah Meskipun mereka selamat dari kejaran anak buah Throne Barbara membawa Harvey ke kendaraan mereka Namun mereka ketahuan pula oleh Bulog yang bersiap untuk menembak Harvey Dan berhasil dihentikan oleh Jim Gordon Dan ketika Barbara Gordon membuka pintu mobil Harvey melihat ada sosok yang mengarahkan senjata ke arah Barbara Harvey pun kemudian melindungi si Barbara Sehingga akhirnya ya tentu saja Harvey pun menjadi tertembak Oleh si penembak yang ternyata adalah Arnold Flash Batman yang terlambat datang membantunya Langsung mengkonfrontasi Flash yang baru saja menembak Harvey Dent Dan membiarkan Flash hidup dengan melepaskan Lima tembakan peluru yang bersarang di kotak yang ada di belakangnya Setelah membuatnya pingsan Batman pun melemparkan pistol ke lautan Harvey yang sekarat akhirnya tewas dan mati dalam pelukan Barbara Atas saran Jim Gordon karena polisi yang lainnya akan tiba di tempat itu Batman pun pergi meninggalkan mereka yang berkabung atas kematian Harvey Dent Ya sangat sungguh ironis nih kematiannya si Harvey Dent Dimana kematiannya itu bisa dianggaplah sebagai pahlawan Kemudian Batman dan Alfred mengenang masa-masa hidupnya jaksa wilayah kota Gotham Yaitu tentu saja Harvey Dent tentang pencalonan wali kotanya Dia juga mengingat kata-kata Harvey Dent yang sangat sulit untuk mengatasi masalah di kota Gotham Namun baginya sendiri Batman akan menghadapinya meskipun hanya sendiri saja Kemudian Batman berdiri di atas gedung Tepat di saat itu Rupert Thorne menelpon bawahannya atas insiden kematian Harvey Dent Dia dikejutkan dengan batarang yang menempel di sofanya Dengan wajah yang ketakutan dia melihat di atas gedung seberang sosok Batman Di akhir episode ke-10 sebagai episode terakhir pada season pertama Batman Cap Crusader Di sebuah tempat yang tidak diketahui Ada beberapa orang yang tewas dengan cara tertawa terbahak-bahak Duduk di kursi uji coba dengan wajah yang bahagia Ternyata ada yang tengah melakukan percobaan tersebut Dan mengatakan bahwasannya percobaannya berhasil Dimana hal ini akan diungkapkan pada season yang ke-2 Nah itulah dia pembahasan alur cerita Batman Cap Crusader season pertama Dimana kalau kita lihat di epilog cerita terakhir di episode ke-10 ini Kita pastikan ini adalah Joker Nah bagaimana menurut kalian semua dengan film animasi Batman Cap Crusader season pertama ini Tulis ya komentarnya di kolom komentar Yang selanjutnya kita nantikan saja untuk lanjutan season yang ke-2 Sekali lagi bagi yang belum subscribe channel DC Indonesia agar mensubscribe-kannya Ya biar aku juga tambah semangat juga lah ya kan Membuat konten-konten video yang seperti ini Seperti bahas-bahas alur cerita gitu lah Termasuk film animasi atau yang lainnya gitu pokoknya Sukses ya untuk kita semua Sampai jumpa pada video yang berikutnya Terima kasih Yeah Sampai jumpa